Saya adalah seorang yang aktif, pekerja keras, seorang yang perfeksionis, ambisius. Apapun yang saya inginkan, saya pasti mendapatkan. Saya berani mengambil resiko. Saya berani mewujudkan sesuatu yang apa saya pikir benar dan baik. Sebenarnya pemicunya itu, saya lihat papa saya seorang pendeta. Bagi saya, saya harus jadi seorang pendeta. Karena dalam cataran Kristen, apalagi penginjil ya, rohani-rohan, yang tertinggi itu kan pendeta. Saya ini dari kecil, sebenarnya papa itu nggak suka anak perempuan. Jadi saya memikirkan bahwa dengan apa yang saya dapat, setidaknya bisa memberikan sedikit pujian dari papa. Jadi ambisius saya itu dilantar belakangnya oleh keluarga. Terakhir sebagai seorang anak pendeta, dan saya lulusan teologi, tidak menjamin saya mengenal Tuhan secara benar dan lengkap. Sampai peristiwa itu datang. Tahun 2016 itu, saya mengalami pendarahan hebat. Sebenarnya pendarahan itu sudah setahun sih. Cuman saya tidak begitu kubris ya. Pendarahan hebat itu yang satu jam itu saya harus ganti tiga pemalut. Bahkan ketika saya lagi meeting di luar kota, itu ketika saya bangun dari tempat duduknya, itu darah itu mengalir sampai ke lantai. Tapi saya merasa saya baik-baik saja, dan kuat, dan sehat, masih beraktivitas, masih terbang setiap bulan. Saya pikir sih masalah hormon ya, karena saya kan wanita. Dan ketika ke dokter pun dokter mesti bilang itu hormon. Sampai kelima kalinya diculigai bahwa ini ada yang nggak beres. Maka itu saya harus menjalankan biopsi untuk menentukan ini ada apa. Dari situ ketahuan, bahwa saya positif terkena kanker ganas. Saya ingat banget ketika saya menerima hasil dari dokter, saya langsung lari ke kamar mandi. Saya duduk di situ satu jam, saya nangis. Nangis tanpa suara. Nangis karena saya merasa benar-benar hancur. Saya sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa saya harus menerita sakit yang terminal illness ya, bagi dunia? Yaitu kanker. Dan saya belum siap untuk menghadapi kematian. Karena saya tahu kanker itu pasti ujungnya kematian. Saya belum siap. Kenapa? Karena anak saya masih kecil. Saya langsung bilang kepada suami saya, tolong pertahankan hidup saya. Saya mau sembuh. Bawa saya keluar. Jadi pada hari itu juga suami saya bawa saya keluar untuk pengobatan. Sampai di sana saya lakukan lagi biopsi untuk kedua kalinya. Dan ternyata hasilnya sama. positif kanker ganas. Dokter mengatakan, Erika, besok kamu jalankan operasi. Kita akan melihat kankernya sudah sampai di mana. Setelah saya menjalankan operasi, sore ini hasilnya sudah keluar. Dan ternyata kankernya sudah menyempar. Dan dokter mengatakan, dua hari lagi kita menjalankan bedah yang besar. Ini pertaruhan hidup dan mati. Bisa saja kamu tidak bangun lagi. Karena operasi ini sangat beresiko. Ketika pisau bedah itu akan memotong bagian tubuhmu, termasuk sel kankermu, sel itu bisa ngamuk. Dan bahkan bisa lompat ke tempat organ tubuh yang lain. Saya menjalankan beberapa kali operasi. Jadi waktu itu yang diangkat itu, itu adalah rahim saya, kedua indung telur saya, kelenjar getah bening, bahkan cervixnya juga ada setengah yang diangkat. Kemudian ditemukan lagi kanker saya ada di paru-paru. Saya harus menjalankan pertama kali harus radiasi dulu. Baru kemudian kemoterapi. Waktu radiasi yang ke-9, saya ingat saya tidur di pangkuan papa. Saya bilang, papa enggak enak sekali. Ini sakit sekali. Papa saya cuma bilang satu kalimat yang saya enggak lupa. Dia bilang, masih ada Tuhan. Satu minggu kemudian, papa saya meninggal dunia. Saya seperti tanaman yang dicabut. Saya bilang, papa kenapa tinggalkan saya ketika saya masih berjuang dalam kanker ganas. Di dalam masa-masa terpuruk seperti itu, saya dihempas dalam titik minus dalam hidup. Dari penderitaan yang saya alami, khususnya kanker ini, justru saya mengalami satu titik balik hidup. Saya mengenal Tuhan secara utuh dan lengkap. Saya mengenal Dia dan mendengar suaranya. Tuhan berbicara kepada saya dan saya bisa berbicara kepada Tuhan. Saya sudah kehilangan banyak. Saya sudah kehilangan kesehatan saya. Saya kehilangan organ tubuh saya. Saya kehilangan papa saya. tapi dengan iman saya berkata, saya akan mengikut Tuhan seumur hidup saya. Bagi saya, kalau Tuhan menyembuhkan saya atau tidak menyembuhkan saya, saya tetap mengikut Dia seumur hidup saya. kemudian papa dimakamkan, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan radiasi dan tidak mau kemoterapi. Kenapa? karena sekarang saya sudah siap kalau Tuhan panggil saya pulang. Dan saya akan memakai waktu yang ada ini bersama dengan keluarga saya. Dan saya menjalankan hidup saya seperti hidup yang kedua ya sebagai seorang pejuang kanker. Kanker itu adalah damsik saya, perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan. Sampai saya berlutut minta maaf kepada Tuhan. Saya mengakui semua kesalahan saya dan dosa-dosa saya di hadapan dia. Satu tahun itu, saya mengalami seperti rusak yang merindukan air. Saya haus kepada firman. Saya bertanya, siapakah engkau Tuhan? Firman itulah yang terus menegukan saya, membukakan saya kepada satu pemahaman yang baru. Dengan firman itulah yang Tuhan nyatakan kepada saya. Satu tahun saya belajar arti berdiam diri di hadapan Tuhan. Satu tahun kemudian, Tuhan menggerisahkan saya dengan sebuah visi yang baru. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya bertanya kepada Tuhan, siapa itu Tuhan? Si Bungsu dan si Sulung. Saya katakan kepada dia, kenapa Tuhan memberikan saya sebuah visi? Bukan pada waktu saya masih muda, kondisi tubuh saya masih kuat, pergan tubuh saya masih lengkap. Firman berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan menetapkan engkau. saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya katakan, ini aku Tuhan, putuslah aku untuk kedua kalinya. IC3, Indonesia Christian Cancer Community, adalah sebuah visi. Organ tubuh saya yang saya persembahkan kembali di mesmer tubuhannya. Saya melihat Cancer itu adalah sebuah persimpangan jalan. Itu kan masa yang paling sakit, paling berat. Itu hidup itu berpacu dengan waktu. Di Cancer itulah justru orang harus kembali diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak mengenal dia? Bagaimana dia mengenal Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana memberitakannya kalau tidak ada yang diutus? Betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Kaki-kaki orang yang membawa kabar baik. Saya mau menjadi kaki itu di hadapan Tuhan. Jadi orang kanker itu adalah titik titik kritis dalam hidup orang. Dalam masa seperti itu kebanyakan pertemuan pertama dan terakhir. disitulah diingatkan kembali untuk mengembalikan mereka kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan saya kesembuhan memberikan saya muzizat saya pasti akan sembuh. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan saya muzizat Tuhan tidak menyembuhkan saya saya tetap akan mengikut Yesus sampai saya mati. Karena bagi saya hidup itu bukan lamanya kita hidup tapi kualitas hidup yang kita bangun. apakah hidup saya sudah menjadi berkat bagi sesama. Apakah hidup saya sudah menjadi surat Kristus yang terbuka dilihat oleh semua orang. apakah Tuhan hidup di dalam hidup saya. itu yang paling penting. jadi kapanpun Tuhan memanggil kita harus siap karena rumahku bukan rumahku rumahku adalah di dalam kekekalan mata kita fokusnya kepada kekekalan apa yang kita buat hari ini ini adalah proyek kekekalan kepentingannya kepentingan Tuhan semua. Jadi ketika nanti Tuhan panggil saya pulang saya mau pulang dengan tidak tangan kosong tapi saya pulang dengan membawa jiwa di hadapan dia.